hai oke teman-teman ini adalah notebook yang kita ganti SSD saya telah selesai menginstalan Windows dan aplikasinya ya kita akan tengok performa laptop penerbunnya yang depan hai 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 oke tidak betul lama kita buka aplikasi Hai kekos Hai bintang banyak-banyak hai 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 loading laptop atau notebook yang diganti ke SSD ya Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel ini semudah Selamat sore teman-teman semuanya Oke, sekarang kita ada notebook Asus seri X200M Sekarang kita akan upgrade ke SSD Kita menggunakan SSD merek bulldozer 293 Oke, langsung saja kita bongkar Seperti biasa Kita akan buka baut bagian belakang Dan kita akan lepaskan ke sini bagian belakang Kita akan bongkar depannya Oke Sekarang kita selesai membuka bautnya Kita akan bongkar Masusnya, kita akan buka Masusnya ya Oke, setelah taris ini seperti ini Lalu kita lepaskan Sekarang kita akan nampak ya Terlalu hati-hati Jangan sampai nampak datang Dan kita lepaskan tersinggal touchpad dan keyboard lebih dahulu setelah itu kita akan lepaskan harddisk setelah itu kita tarik setelah itu oke lalu kita lepaskan kelindung dari harddisknya lalu kita nanti ke SSD ya kita gunakan SSD merek golddanger dengan kapasitas 256GB kita langsung pasang berlindung harddisk tadi kita lepaskan juga yang satu lagi selamat menikmati oke ini kita selesai ganti ke SSD dan ini adalah harddisk namanya oke kita pasang gitu ya kemudian kita pasang bautnya lagi kemudian kita pasang kembali using bagian atasnya pertama kita hubungkan juga dulu touchpad fleksibel touchpad ya dia memang kemudian fleksibel keyboard kemudian kita pasang oke kita coba tekan aja ya teman-teman oke kita selesai mengganti SSD nya langkah-langkah penginstalan ada di video sebelumnya ya atau juga di kolom komentar yang meminta bagaimana performa laptop atau notebook telah diganti ke SSD ya nanti saya akan kasih bagaimana loading dari notebooknya setelah di install ya oke sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati